Ini untuk mengatasi area pojokan seperti ini Nah biasanya kan ini masih ada lubang sekitaran 1 atau setengah mili ya Nah seperti ini Jadi untuk mengatasinya mudah sekali cukup memakai besi yang bentuknya L tadi ya Nah seperti ini Nah jadi untuk menarik ya teman-teman untuk menarik sebelah sini Jadi alatnya seperti ini Saya gunakan 3 jenis alat Barangnya kecil tapi sangat membantu sekali Mungkin teman-teman bisa bikin sendiri dari besi plat ataupun besi lainnya ya Pokoknya bentuknya seperti ini Ini untuk diameternya ini yang sebelah kiri saya ini sekitaran 2 cm Dan untuk yang sebelah kanan saya ini sekitaran 3,5 cm lah Halo semuanya apa kabar berjumpa lagi dengan saya Selamat pagi selamat beraktifitas semua Kembali lagi di channel saya Untuk pemasangan vinilnya ini Dunia interior ya Nah untuk vinilnya ini Kalau di video sebelumnya saya memasang vinil berbahan PVC Untuk kali ini Untuk vinil lantai atau laminat flooringnya ini berbahan MDF ya Atau papan MDF seperti ini Jadi untuk bentuk atau kondisinya seperti ini Dan untuk ukurannya ini 200 atau 20 cm Dikali 1400 ya teman-teman Atau 4 kaki untuk panjangnya Dan untuk corak warnanya ini sudah corak kayu seperti ini ya Jadi saya jelaskan sedikit untuk plus minusnya Untuk minusnya disini saya awali Untuk lantai seperti ini Usahakan jangan sampai terkena air ya teman-teman Biasanya kalau terkena air itu Untuk tekstur atau kondisinya akan rosak Seperti mengembang atau lapu ya Dan untuk plusnya Untuk kelebihannya Untuk pemasangannya praktis Setelah terpasang pun untuk pengaruh terhadap ruangan Ruangan menjadi sedikit estetik dan menarik ya teman-teman Pemasangannya disini saya gunakan palu seperti ini Dan alat tambahan lagi Yaitu seperti bantalan besi seperti ini ya Seperti teman-teman lihat di depan ini Saya gunakan besi Jadi yang hitam ini besi ya teman-teman Gunakan kayu ataupun langsung dipukul Langsung dipalu ke vinilnya itu Biasanya untuk sebelah sini itu bisa rosak ya Kalau sudah rosak disini Biasanya itu untuk nutnya itu tidak tersambung dengan sempurna Maka dari itu saya gunakan besi hitam itu ya Dan masih ada satu lagi Yaitu besi L seperti ini Jadi besinya ini ya Untuk mengait bagian pojokan ini Karena kalau dipukul gak bisa Jadi saya gunakan besi ini ya teman-teman Seperti ini Kalau dipukul ini saja ataupun bisa ditekan pakai kaki Nanti dipukul sini Biar sambungan yang seperti ini bisa rapat ya Seperti ini Kalau menggunakan kayu bisa Tapi biasanya kalau menggunakan kayu itu tidak tahan ya teman-teman Cepat brodol atau cepat rosak lah Jadi saya gunakan permukaan barang yang sedikit agak keras ya Seperti ini Ini besi ini teman-teman Untuk teman-teman yang sering memasang lantai vinil seperti ini Boleh tulis komentar di bawah ya Pengalaman teman-teman Seperti apa cara pemasangannya Dan membutuhkan estimasi sampai berapa hari ya Kalau ruangan seperti ini Jadi untuk pemasangannya sampai ke sana Sampai ke dalam sana Tulis saja komentar di bawah ya Untuk cara pemasangannya disini Biasanya saya awali dengan setengah Atau ini kan papannya 1200 Saya bagi dua Biasanya itu 610 seperti itu Habis itu saya pasang satu utuh ya Jadi seperti memasang bata Atau memasang batu bata ya Bersiksak Nah ini contohnya teman-teman besi yang saya tunjukkan tadi Ini untuk mengatasi area pojokan seperti ini Nah biasanya kan ini masih ada lubang sekitaran 1 atau setengah mili ya Nah seperti ini Jadi untuk mengatasinya mudah sekali Cukup memakai besi yang bentuknya L tadi ya Nah seperti ini Nah Nah jadi untuk menarik ya teman-teman Untuk menarik sebelah sini Biar untuk nut yang sebelah sini Tidak ada lubang lagi ya Dan untuk perlengkapan berikutnya Disini untuk lapisan lantainya Saya gunakan spon lembut warna putih Biar mengurangi atau meredam juga Untuk kelembapan lantai ya Biasanya lantai semen ini Kalau bocor bisa lembab bisa bahaya juga Terhadap si vinilnya ini ya Karena vinil ini musuh utamanya Air Jadi Kalau bisa jangan sedikit itu Jangan sampai terkena air Bisa kembang ya Makanya saya beri ini Saya beri spon ini Biar Meredam batu kerikil kecil-kecil juga ya teman-teman Kalau biasa kalau ada batu kerikil Tidak terlihat atau Tertinggal di dalam itu Efeknya bisa Ada bunyi-bunyi yang Tidak mengenakan juga ya Makanya saya kasih meredam ini Untuk lapisannya di bawah ini Ada plastiknya teman-teman Jadi Semisal ada air Dia airnya tidak langsung pergi ke atas ya Tidak meresap ke atas Jadi alatnya seperti ini Saya gunakan Tiga jenis alat Untuk pemotongannya Saya gunakan jigsaw ya Jigsawnya ada di luar Seperti ini ya teman-teman Barangnya kecil Tapi sangat membantu sekali Ini Mungkin teman-teman bisa bikin sendiri Dari besi pelat Ataupun besi lainnya ya Pokoknya bentuknya seperti ini Ini untuk Diameternya ini Yang sebelah kiri saya ini Sekitaran 2 cm Dan untuk yang sebelah kanan saya ini Sekitaran 3 cm setengahan lah Untuk Alas pemukulnya ya Dan yang terakhir Saran saya Atau pengalaman saya Ini untuk yang sebelah Tepi sini Kalau bisa diberi jarak Sekitaran 1 cm ya Karena nanti di atas Masih ada list lagi List List splint ya Ini tujuannya apa Yaitu untuk Supaya Si vinil ini Kalau Suatu saat nanti Kembang Ataupun Dia Berubah Bentuk ya Ataupun teksturnya itu Pokoknya kembang Bagian tengah Biasanya Kalau vinil MDF ini Penyakitnya kembang Di tengah ya Teman-teman Bisa naik Karena kan ada uap ya Jadi Si papan ini Tidak Tidak melawan dinding ya Seperti ini Contohnya ini Nanti masih saya potong lagi Sekitaran 1 cm Atau 5 mm ya Saat nanti dia kembang Di bagian tengah sini Biar enggak Menggelembung ya Teman-teman Jadi Diusahakan untuk Pinggirannya Diberi Sepasi atau lubang Sekitaran 1 cm Pokoknya Sekitaran 1 cm lah Karena untuk List splintnya nanti Untuk tebelnya itu Sekitaran 12 mm ya Jadi Nanti bisa ketutup Seperti itu Pokoknya semua Mutar itu Harus diberi Sepasi Seperti ini Makanya Disini saya Genjel Sekitaran 9 mm Nah mungkin Seperti ini dulu Videonya Terima kasih Sudah menonton Sampai akhir Teman-teman Yang Sering Memasang Lantai SBC SBC Ataupun Sejenisnya Boleh tulis Komentar Teman-teman Di bawah ya Tulis saja Pengalaman Teman-teman Di kolom Komentar Seperti biasa Mohon bantuannya Dengan menekan tombol Like Comment Dan subscribe Bagikan juga Video ini Jika bermanfaat Berjumpa lagi Di video saya Selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Matersuan